Pada tanggal 12 Februari tahun 1809, di kota kecil Srusbury, Slopsy Ray, Inggris, seorang anak laki-laki lahir ke dalam keluarga Darwin yang berpendidikan. Anak ini, yang kemudian akan dikenal sebagai salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah manusia, adalah Charles Darwin. Darwin dibesarkan dalam keluarga kaya yang telah lama tertarik pada ilmu pengetahuan. Ayahnya, Robert Darwin, adalah seorang dokter terkenal, sedangkan ibunya, Susana Darwin, adalah putri seorang industrialis. Meskipun di rumahnya terdapat penghargaan terhadap sains, Charles tidak menunjukkan minat yang kuat pada pelajaran formal. Dia lebih suka menjelajahi alam liar dan mengumpulkan spesimen alam. Pada usia 8 tahun, Darwin mulai belajar di sekolah setempat di Srusbury. Meskipun dia bukan siswa yang brilian, dia menunjukkan minat yang besar pada sejarah alam. Pada usia 16 tahun, ayahnya memutuskan untuk mengirimnya ke Universitas Edinburgh untuk belajar kedokteran. Namun, Darwin tidak tertarik dengan pelajaran kedokteran dan lebih suka berburu dan merasakan kehidupan sosial di kota itu. Segalanya berubah pada tahun 1831 ketika Darwin diberi kesempatan untuk bergabung dengan ekspedisi ilmiah yang dipimpin oleh Kapten Robert Fitzroy di kapal HMS Beagle. Selama 5 tahun, Darwin melakukan perjalanan mengelilingi dunia, mempelajari geologi, biologi, dan antropologi. Perjalanannya membawanya ke tempat-tempat eksotis seperti Kepulauan Galapagos di Pasifik. Pengamatan Darwin tentang spesies lokal di Kepulauan Galapagos membantunya merumuskan teori evolusinya yang terkenal. Dia menyadari bahwa spesies yang ditemui di pulau-pulau tersebut memiliki perbedaan yang halus, menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Darwin mulai mempertimbangkan gagasan bahwa spesies berevolusi dari nenek moyang yang sama, dengan perubahan kecil yang terjadi dari generasi ke generasi. Setelah kembali ke Inggris pada tahun 1836, Darwin mulai mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk mendukung teorinya tentang evolusi. Dia menghabiskan bertahun-tahun mempelajari spesimen yang dikumpulkannya selama perjalanannya dan berkomunikasi dengan ilmuwan lain di bidang yang sama. Pada tahun 1859, Darwin menerbitkan bukunya yang berpengaruh, On the Origin of Spesies, yang merinci teorinya tentang seleksi alam dan evolusi. Buku Darwin memicu reaksi yang beragam di kalangan ilmuwan dan masyarakat. Beberapa ilmuwan mendukungnya dan menganggapnya sebagai pencapaian besar dalam pemikiran ilmiah, sementara yang lain menentangnya, terutama mereka yang memiliki keyakinan agama yang kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, bukti-bukti tambahan yang ditemukan oleh ilmuwan lain semakin memperkuat teori evolusi Darwin. Pada tahun 1839, Darwin menikahi sepupunya, Emma Whitewood, dan mereka memiliki 10 anak. Meskipun hidup bahagia bersama keluarganya, Darwin menghadapi tantangan kesehatan yang serius sepanjang hidupnya. Dia menderita mual kronis, gangguan perut, dan kecemasan yang parah, yang sebagian diyakini sebagai akibat dari penyakit yang tidak diketahui. Charles Darwin meninggal pada tahun 1882, tetapi warisannya terus hidup dalam ilmu pengetahuan. Teori evolusinya menjadi dasar bagi bidang ilmu biologi evolusioner modern. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang ilmu pengetahuan dan memengaruhi cara kita memahami asal-usul kehidupan dan keragaman hayati di bumi. Charles Darwin adalah contoh klasik dari seorang ilmuwan yang mendedikasikan hidupnya untuk memahami alam semesta. Melalui pengamatan, penelitian, dan deduksi logisnya, dia merumuskan teori evolusi yang mengubah pandangan dunia kita tentang kehidupan dan asal-usulnya. Dengan ketekunan dan keberaniannya untuk menantang keyakinan yang mapan, Darwin menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah sains.